sekarang kita lanjutkan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan nah perkembangan pada hewan ini ada dua tahapan ya, yang pertama tahapan embryonik dan tahapan pasca embryonik, kita bahas satu-satu tahapan embryonik yaitu, tahapan embryonik ini setelah sel itu mengalami fusi ya, dari sel ovum dan sel sperma, maka akan menjadi zigot zigot ini, dia akan membelah menjadi morula, yaitu jadi satu sel membelah menjadi dua empat, delapan, sampai 64, dan membentuk bola padat bola padat ini kita sebut sebagai morula setelah itu, dia akan membentuk yang namanya blastulat ciri dari blastulat, dia memiliki kutub ada kutub animal dan kutub tumbuhan ciri lainnya dari tahapan blastula itu dia memiliki rongga yang kita sebut dengan rongga blastosol setelah mengalami tahapan blastula, maka akan ini adalah contoh dari zigot, satu sel, dua sel, empat sel, sampai dia itu kurang lebih 64 sel ini tahapan morula setelah itu dia memiliki kutub, kutub animal dan kutub tumbuhan dan memiliki rongga blastosol maka ini kita sebut tahapan blastula dari tahapan blastula maka dia akan melanjutkan dengan tahapan gastrula tahapan gastrula ini dia itu sudah ciri khas dari tahapan gastrula yang pertama yalah setiap selnya itu memiliki petanasib petanasib sendiri-sendiri ada yang kita sebut lapisan ektoderm nah disini ya lapisan ektoderm lapisan mesoderm dan endoderm gimana lapisan ektoderm ini dia akan berkembang menjadi oke maaf ya selamat menikmati 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 nah disini tahapan gastrula itu menjadi tiga ya ada lapisan ektoderm mesoderm dan endoderm dimana lapisan ektoderm ini dia nantinya akan berkembang menjadi sistem saraf pusat kulit dan indera sedangkan endoderm dia akan menjadi saluran pencernaan dan pernafasan selamat menikmati setelah tahapan gastrula maka akan terbentuk organogenesis yaitu pertanian nasib tadi ya dari lapisan ektoderm endoderm dan mesoderm ini sisa dari ektoderm dan endoderm akan menjadi lapisan mesoderm yaitu contohnya sistem ekskresi reproduksi transportasi gerak dia dibentuk dari lapisan mesoderm pada tahapan organogenesis setelah itu maka akan terbentuk yang namanya embryo atau jahnen yang berikutnya tahapan pasca embryo dia itu bisa mengalami yang namanya regenerasi atau proses perbaikan tubuh yang luka atau rusak bisa juga disebut sebagai proses reproduksi atau berkembang biak secara seksual metamorfosis perubahan ukuran bentuk dan bagian-bagian tubuh hewan dari satu stadium ke stadium berikutnya berdasarkan jenisnya metamorfosis itu terjadi menjadi tiga ya metabula tidak mengalami metamorfosis stadium telur menjadi langsung menjadi imago atau dewasa yang berikutnya holometabula metamorfosisnya sempurna dari telur dia berubah menjadi larva lalu pupa imago yang berikutnya adalah hemimetabula atau mentamorfosis tidak sempurna contohnya dari telur perkembangannya dari telur nympha imago ini adalah tahapan pasca embryonik pada beberapa hewan pada umumnya tahapan pasca embryonik itu setelah lahir menjadi bayi dari bayi menjadi balita balita menjadi anak-anak telur maja dan dewasa ini tahapan umum yang terjadi pada sel hewan begitu selesai